Intro Sebuah peristiwa mengembokan terjadi di kota Pementang Siantar. Seorang jenazah wanita yang merupakan warga Kabupaten Simalungun dimandikan oleh 4 orang pria petugas rumah sakit umum Jasemen Saragi. Hal tersebut mendapat protes dari sang suami Fauzi Munte yang kemudian mendatangi kantor Manjelis Ulama Indonesia Kota Pementang Siantar. Dalam pertemuan yang digelar MUI antara pihak rumah sakit dan pihak keluarga, pihak rumah sakit umum Jasemen Saragi yang hadir dalam pertemuan itu langsung meminta maaf dan mengakui telah melakukan kesalahan dalam proses pemandian jenazah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, MUI Kota Pementang Siantar mengatakan agar setiap jenazah yang beragama Muslim diperlakukan sesuai dengan syariat Islam dan protokol kesehatan. Usai melakukan pertemuan, Fauzi Munte bersama kuasa hukumnya kemudian mendatangi Polres Pementang Siantar dan diterima langsung oleh Kapolres AKBW Boy Sutan Binangga Siregar. Menurut Kapolres, kedatangan kema Polres Pementang Siantar guna melakukan koordinasi terkait rencana mengadukan pihak rumah sakit kepada pepolisian. Koordinasi kami, dari pihak MUI maupun keluarga korban, datang kemari untuk menyampaikan seluruh kesatnya. Kami dari Polres sudah bermusyawarah, tapi untuk pengaduan kan belum dibuat. Pengaduan ataupun mereka juga masih berupaya untuk secara kekeluargaan ataupun secara musyawarah. Berarti belum dibuat pengaduannya? Belum. Hanya sebatas koordinasi? Belum ada, sebatas koordinasi. Jadi mereka berharap ke depannya sesuai dengan akidah agama. Jadi itulah yang disampaikan dari pihak luarga korban. Dari Pementang Siantar, Jo Amberita, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.